Intro Bismillahirrahmanirrahim Rabbi jidni ilma warzuqni fahma Wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu dan kurniakan kepadaku kefahaman Amin Selamat pagi teman-teman semuanya, gimana kabarnya pagi ini? Semua sehat ya? Pagi ini kita akan belajar di tema tujuh, indahnya keragaman di negeriku Sub tema dua, indahnya keragaman budaya negeriku Muatan pelajaran PPKN Silahkan teman-teman disimak materi rangkumannya ya Nah, di dalam materi PPKN ini nanti Kita akan belajar tentang keragaman adat dan budaya Yang ada di negara kita Indonesia Teman-teman semuanya sudah tahu bahwa Bangsa Indonesia mempunyai keragaman suku dan budaya Masing-masing suku dan budaya tersebut Memiliki budaya, adat, dan ciri khas yang berbeda-beda Nah, keragaman-keragaman tersebut Akan memperkaya hasanah budaya nasional Oleh sebab itu, keragaman tersebut Harus selalu dijaga dan dilestarikan Agar tetap dapat dinikmati oleh generasi-generasi selanjutnya Meskipun berbeda-beda budaya Kita harus tetap bersatu dan menghargai perbedaan tersebut Kenapa? Karena persatuan dan kesatuan Membuat Indonesia akan semakin kokoh Berjaya Dan juga semakin kuat Selanjutnya Kita akan melajari tentang Pentingnya melestarikan Dan menghormati budaya yang ada di Indonesia Keragaman budaya daerah Akan memperkaya kebudayaan nasional Sehingga harus kita banggakan dan juga kita lestarikan Nah, melestarikan dan mempelajari budaya Merupakan salah satu wujud rasa syukur Atas keragaman budaya yang ada di negara Indonesia Menghormati dan bersikap toleran terhadap perbedaan budaya Juga wujud dari rasa syukur kita Nah, sikap yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan itu Harus kita hindari dan kita jauhi sejauh mungkin Nah, teman-teman Selanjutnya Bagaimana cara kita Meningkatkan rasa Hormat terhadap budaya bangsa Indonesia Nah, sikap menghormati budaya bangsa Dapat kita lakukan dengan cara-cara berikut ini Yang pertama Bangga dengan kebudayaan daerah dan nasional Yang kedua Melestarikan nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia Ketiga Menghormati kebudayaan daerah-daerah Yang keempat Tidak boleh menjelek-jelekkan kebudayaan suku bangsa lainnya Kelima Lebih senang dengan kebudayaan nasional Daripada luar negeri Selanjutnya Tidak menonjolkan kebudayaan daerah-daerah sendiri Kemudian yang selanjutnya Mau mempelajari kebudayaan dari daerah lain Dan yang terakhir adalah Kita harus selalu bersikap positif Dan selektif terhadap budaya-budaya yang datang dari luar Nah, teman-teman Itu tadi adalah contoh sikap Bagaimana kita menghormati budaya bangsa yang ada di negara kita Indonesia Nah, teman-teman Ini adalah materi PPKN yang kita pelajari pagi ini Yang mana Di dalam menghormati kebudayaan yang ada di Indonesia Kita harus selalu menunjukkan sikap toleran Dan juga sikap saling menghormati antar budaya Supaya persatuan dan kesatuan negara kita tetap terjaga Nah, ini adalah materi kita PPKN pagi ini Teman-teman bisa memahami rangkuman materinya ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!